kurang lebih setahun seorang gadis di bawah umur dijadikan pemuas nafsu oleh sang kakek sendiri hingga harus pendarahan dan mengalami trauma berat setelah menelisik lebih dalam ternyata Bunga nama disamarkan 12 tahun merupakan warga kota kendari dan masih duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar dijadikan pemuas nafsu oleh kakeknya sendiri betapa tidak selama kurang lebih setahun ia sering disetuhuhi oleh kakeknya sendiri tanpa melihat waktu siang atau malam dimana saja ia akan melakukan baik itu di rumah maupun itu di kebun dari keterangan Bunga dirinya dinodei oleh sang kakek ketika neneknya sudah meninggal dunia di desa Awila Kabupaten Konawe Utara tahun 2021 dan semua keluarganya berangkat ke kampung saat pagi harinya ia pun pendarahan dan dipertanyakan oleh bibinya namun ia tidak berani berbicara terungkapnya kasus tersebut ketika korban merasa takut untuk pulang ke rumahnya bersama sang kakek hingga ia pun didesak oleh keluarganya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati